Saat banjir bandang melanda pemukiman warga desa Radda Kabupaten Luhu Utara, anak pra-remaja imut berusaha bertahan hidup di atas atap rumah dan bertarung nyawa di tengah derasnya arus air dan lumpur beserta material kayu pegunungan. Banjir bandang desa Radda Senin malam masih menyisakan trauma bagi Akifah, warga desa Radda Kabupaten Luhu Utara ini terpisah dengan orang tuanya. Saat banjir terjadi, mereka belum menyadari bahwa nyawa mereka sedang terancam. Di tengah arus keras jalan Transmasamba Palopo, air membesar dan meninggi dengan cepat. Tanpa ia sadari, kedua orang tuanya hilang. Perjuangan untuk menyelamatkan diri tidak kenal menyerah, Akifah, anak pra-remaja imut ini, terus berjalan di tengah kegelapan dan menerjang arus sungai Meli sambil menaiki atap rumahnya. Akifah mengaku mendengar teriakan warga minta tolong. Jeritan warga lain dan teriakan minta tolong terdengar bersahut-sahutan di tengah arus banjir yang sangat deras dan di tengah gelap malam bulita. Bersamaan dengan itu, gemuruh air terdengar sangat keras. Akifah berusaha bertahan hidup seorang diri di atas atap rumahnya. Beruntung, Akifah selamat setelah pamannya yang juga selamat menemukan dirinya di atap rumah dan sementara itu, kedua orang tuanya juga ditemukan dalam keadaan selamat. Keduanya bertemu di tempat pengungsian, namun Akifah pinsan dan tak sadarkan diri. Terima kasih. disitu deka buku ketemu ke air di rumahnya tentang ketemu dari masjid air dari Meli sampai di air dari Eboni kita lihat itu air berapa meter di atas kepala ya bisa di sama orang-orang bisa semua di atas atap banjir bermalam sampai eh bermalam itu tunya banjir di atas atap tengah malam kabarnya kan eh tidak ketemu orang takut tengah malam juga ketemu itu paginya dimana kita bersama orang tua sama kami dirumah-rumahnya Om tempat berteriak waktu itu sempat bersempat itu baru eh amin itu udah saingan itu bincang eh orang tua atau dimana mili waktu itu enggak putih itu orang takut yang penting sekarang sekarang sudah ketemu sama orang tua Pak juga ketemu semua jadi rumah tak disana itu nak kalau adek kakak enggak ada juga tidak ada ada sendiri dari mama kedua kedua sementara itu Dian Mutia salah satu korban banjir menceritakan sempat mendengar suara letusan saat banjir bandang menerjang dirinya pun terpisah dengan kedua orang tuanya pertama tuh nonton nah pasti tuh sementara menonton tak ada suara letusan kali baru jam 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 18 jam 8 itu tuh keluar dari kakakku aku pergi ke Sungai Liatuh banjir tentang sungai disitu Nah nah itu Aku masih cerita dia, kira-kira tidak naik gitu, pada waktu, nah, pas itu di atasnya, di atasnya bebatu masih cerita, pas mau pulang nih, ada miar di depan rumah, gak sempat ambil barang-barang, gak lupa asal ya. Terus sama ke orang tua gitu? Tidak. Sama ke neneknya, di setengahnya. Terus ibu. Berapa waktu itu tidak ketemu, di mana pikir ketemu sama ibu, tak? Di jalan. Di jalan. Jadi rumah tak terendam. Sekarang sudah tidak ada mitu rumah, kelihatan. Kalau di tempat tak mengusir ini, nak, apa-apa yang kita butuhkan? Kan itu banjir adanya, ada lumpur sama kayu tuh? Tidak ada turun, air turun, air, kayu, kayu, baru batu. Iya, baru batu pun, itu batu kena kaca rumah orang, jadi banyak orang kena kaca. Banyak orang kena kaca. Itu waktu tidak tidak tidur jika tau? Tidak. Lasyuki lari itu memang? Tidak. 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 Tidak perlu lari. Lari. Hampir-hampir perlu lari. Tidak ada apa-apa. Baku buru misalnya air itu? Iya, ada buru air. Sampai sini. Eh. Yang di belakang, di belakang itu ada orang? Oh, banyak. Banyak. Tak ada sampai air? Sampai. Tidak sampai. Kurang lama. Kira-kira apa harapan tak ingin, nak? Berapa lagi? Kali-kali lagi. Bisa sekolah lagi. Apa lagi, nak? Ini kita kembali. Kali-kali lagi. Kembali. Kali-kali lagi. Sekolah sama. Semoga tak main. Orang tua Akifah dan Dian Mutia kini harus memikirkan nasib mereka ke depannya. Ia belum tahu bagaimana membangun tempat tinggalnya yang kini telah rata dengan tanah setinggi atap rumahnya. Sedangkan seluruh barang berharga milik mereka telah lenyap dan untuk saat ini mereka hanya bisa berharap uluran tangan dari para dermawan. kel unbelievable. Kali-kali lagi. selamat menikmati